Intro Oke pemirsa berita terakhir kita di insert siang ini Kita akan mengintip sedikit kebersamaan dari keluarga besar Anissa Bahar nih Yang lagi berkumpul berkualitas bersama Kalau beberapa minggu yang lalu kan kita melihat mereka berkumpul bersama Menyantap sebuah makanan kesukaan keluarga baso Sekarang apa lagi yang akan dimasak sama Anissa Bahar Iya kan jajan mulu Tapi keluarga Anissa Bahar ini seperti roller coaster ya Iya iya Kadang-kadang turun Berantem Baikan Nangis Kayaknya hidupnya luar biasa sekali ya Kita akan lihat bagaimana kedekatan Anissa dengan Seruni Bahar dalam tayangan terakhir di insert siang kali ini Dan jangan khawatir Seperti biasa kita akan hadir untuk anda semua Paling deket sih nanti jam 3 sore ada insert today Dan besok pagi tentunya hadir juga di pukul 6.30 insert pagi Dan besok seperti biasa juga insert siang hadir pada pukul 11.30 Tentunya hanya di Trend TV milik kita bersama Mau gabung sama keluarga Bahar Gimana sih silahkan loh Hai hari ini aku lagi main ke rumahnya Seruni Dan hari ini sih tadi pengen rencananya Tadinya rencananya pengen kumpul-kumpul aja sih Sekarang lagi pada ngapain sih Aku bikin ini sama bikin soto betawi Katanya sih enak Kalau aku yang bikin sama bumbur salam Enak Terus anak-anak kan udah kayak Udah kayak anak sendiri Buat cuma anak Kita jadi kak bro Kita bro Udah Dia kebiasaan ya Abis guys Abis guys Alhamdulillah Siapa yang menyangka Anissa Bahar cukup lihai dalam mengolah aneka makanan Tak hanya gultik saja Sudah ada pula hidangan ronda kedua dengan menu bubur salam Yang menjadi makanan favorit Anissa Ini aku mau lihat masakan aku yang kedua ya Itu adalah bubur salam ala Anissa Bahar Bubur salam Assalamualaikum Nah ini dia Belah matang sih Dikit lagi sih Ini aku kreasi sendiri Bubur salam Buburnya pake daun salam Kenapa kepikiran sampai bikin bubur salam Aku coba-coba aja Aku kan pengen bubur Aku pengen bubur Sudah gitu Aku bikin Tadinya malah gak pake ayam Aku cuma bubur aja Bubur aku masak Aku rendem beras Aku bikin apa Aku masak Terus udah gitu Aku taruhin daun salam Terus aku kasihin Penyedap rasa Apa Penyedap rasa ayam Nanti Kita lihat Serunya sama Tiara Kita suruh cobain Oke Tara Ini dia bubur salamnya Udah jadi Ada ayamnya juga ya Ini ayamnya Ya kan Ada ayamnya Udah tinggal Pakaian sambal Oh iya Bobain ya Bubur alas Eh bukan Arisa bahan Mau ngakuin dia tadinya Gurih Gurih-gurih nyoy Kayak lagunya ratu meta Gurih Gurih Lembut Ini aku sebenarnya Makannya cepat Tapi karena panas Kan aku sayang lidah Aku juga Dan itulah acara kumpul keluarga Yang dilakukan secara sederhana Oleh Anissa dan Seruni Alih-alih menghadirkan suatu kemewahan Yang lekat dengan gaya para selebritis saat ini Mereka membeli duduk lesehan Saling sapa dan bercerita menikmati waktu yang berkualitas Enak-enak Eh biasa enak-enakin juga Tapi enak juga sih Kalau cuma nyuci piring Jadi enak gitu loh Sering-sering aja Jadi keluarga bahan itu sering sih Kumpul-kumpul Makan-makan Ya kan Karena disini Apa Tempatnya luas Jadi ada Kesini ya Ya walaupun Walaupun Cuma dalam kesederhanaan Apa adanya Ya udah Enggak 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 mau dibuat-buat Enggak mau yang terlalu over Enggak ada Diada-adain Enggak Yaudah begini-gini Kadang-kadang dadakan Iya dadakan Ini aja dadakan kan Ini semalam Tapi ya Hampir tiap bulan sih Kadang-kadang juga gak Gak ada rencana Apa Kumpul makan-makan Juga pada kumpul kesini Walaupun cuman Kita beli makanan Cuman ngobrol doang Dari acara kumpul keluarga Yang dilakukan oleh keduanya Baik Anissa maupun Serun diberharap besar Jika pertemuan singkat ini Menjadi bekal Yang senantiasa memupuk Erat persaudaraannya Tapan kita sih Dengan adanya Kumpul-kumpul ini Kita selalu tetap Diberikan Apa Kemistri Kekeluargaannya Dan tidak Tidak Apa Tidak terpecahkan Dan kita semakin erat Semakin Semakin sayang Satu sama lain Kayak gitu sih Tidak terpunggu Sama mama Sama mama Karena kan sekarang Udah gak ada mama Sama papa Jadi Ya kalau gak kita yang Sendiri untuk Berusaha mendekatkan Takutnya kita masing-masing Hidupnya gitu Jadi yaudah Kita sekarang berusaha Untuk kalau bisa kumpul Kita kumpul Selamat menikmati